Selamat pagi, Pak Ibu yang kesan Tuhan semuanya. Kita puji syukur pada Tuhan, kita ketemu lagi untuk sekolah minggu dewasa kita, kita ketemu lagi pada hari Minggu ini. Dan Pak Sento sedang di Kalimantan Barat hari ini, jadi sedang ada pelayanan di GDI Nangamau, itu lumayan masuk dalam kedalaman KPS. Saya juga pernah sih, di GDI Nangamau, waktu itu beberapa tahun lalu Pak Sento sedang di sana, gembala ini juga ada di sana. Jadi, untuk saat ini kita akan muncul sebalik dewasa kita. Dan kita ingin melanjutkan pembelajaran kita akan sejarah Israel dan Yehuda. Jadi, coba kita lihat ada isian yang sudah bisa diambil di bagian belakang, kalau mau. Dan kita buka dalam satu raja-raja, pasal 15. Satu raja-raja, pasal 15. Nah, sebelum kita masuk ke belakang-belakang, saya ingin kita berdoa terlebih. Mari kita bersatu di dalam berdoa. Oke, nanti kita ambil dulu, masih ada pilihan sedang. Ini, ambil kertas lain sebagainya. Oke, kita bersatu di dalam doa. Bapak di sungguh, kami mencapi sungguh untuk kasih Tuhan kepada kami. Tuhan, kami sungguh meminta agar waktu yang akan kami pakai untuk belajar, akan bermanfaat dan penuh dengan kebenaran dan pelajaran bagi kami. Banyak Tuhan yang menolong Tuhan. Kami berdoa, kami minta juga pimpinan-Mu untuk seluruh-seluruh kami dalam perjalanan ke tempat ini. Untuk kemaktian, nanti bersama-sama dengan kami. Mohon kasih setia-Mu untuk tolong-Mu. Kami berdoa dalam nama Yesus Kristus. Amin. Oke, nah. Mungkin sedikit, tentu kita akan mulai dengan sedikit rancuman apa yang sudah kita belajar selama ini. Bahwa raja-raja Israel pertama adalah siapa? Saul. Saul, ini raja pertama, terasa banyak orang tahu itu. Kemudian Saul mati, digantikan oleh dinasti, selanjutnya itu dinasti? Daud. Daud, ya, dinasti Daud. Nah, kalian lihat bahwa Saul waktu itu sempat anaknya, sempat anaknya mau bersayang, diandalkan. Sempat ada suku masa peperangan sama kira-kira tinggi tabur, tambahnya isi? Isi bosek. Isi bosek, isi itu. Tapi, gunung-gunungnya isi bosek, tentu kalah dari Daud. Oke, kemudian, Daud, mendinganikan oleh Salomo. Karena dosa Salomo, maka anaknya namanya? Rehabeam. 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 Anaknya Rehabeam, ini Tuhan hukum. Berhukum, sehingga bangsa itu terkecak menjadi buah, muncullah di sini dinasti baru, yaitu? Rehabeam. Rehabeam. Nah, sementara itu Rehabeam, lanjut lagi anaknya adalah Abiyam atau Abiyah. Dan kemudian anaknya Abiyah yang terakhir kita bahas adalah Asam. Nah, kita sudah lihat ini, jadi kalau kita lihat dinasti Daud, ini sudah sampai kepada generasi ke-5 ya. Generasi ke-5, Asa adalah Raja ke-5 dalam dinasti Daud. Dan ini menunjukkan perjalanan tetap setia pada firmannya untuk mengokokkan jalur daut. Jalur daut dipokokkan, hingga terus di bagian generasi. Nah, Rehabeam selalunya, kita sudah belajar dalam Rehabeam juga. Rehabeam ini melanggar firman Tuhan. Jadi, coba kita lihat di dalam isian kita, di dalam latar belakang sini ya. Latar belakang. Satu, kita akan belajar beberapa raja-raja putara sekaligus. Jadi, dalam satu isian ini, Anda bisa lihat kita akan belajar tentang namanya Nadam, Maesha, Ela, Zibri, ada 4 sekaligus ya. Mengingat sebagian dari mereka memiliki masalah pemerintahan yang sangat singkat. Sangat singkat atau sangat pendek. Masalah pemerintahan yang pendek adalah salah satu refleksi bahwa Tuhan tidak memberkati pemerintahan itu. Jadi, salah satu yang Tuhan lakukan adalah ingat bahwa umur manusia ini tangan Tuhan. Umur manusia yang tangan Tuhan. Dan bukan berarti tidak ada tangan dua manusia, kan? Jadi, ini harus pegang lebih jelas. Apakah umur manusia yang tangan Tuhan? Tidak. Tapi, apakah berarti lalu kita, yaudah lah, kita tidak usah melakukan apa-apa. Tidak juga, ya karena Tuhan mempertimbangkan pilihan-pilihan kita. Terutama pilihan-pilihan wohani. Ini tidak salah satu yang Tuhan bilang. Janji Tuhan supaya seorang hidup panjang umur bumi apa? Hormatilah, orang tua apa? Supaya panjang umur mudi di bumi. Jadi, rupanya Tuhan memperhitungkan pilihan-pilihan manusia ketika Tuhan mempertimbangkan umur manusia itu. Demikian juga hal-hal lain, ya. Hal-hal lain ada pengaruhnya, walaupun mungkin lebih sedikit. Misalnya orang yang menjaga kesehatan, orang yang, ya katakanlah, intinya secara umum berbuat baik. Oke, jadi, ya Tuhan, umur-umur manusia ditangkap Tuhan, dan Tuhan memberikan pemerintah yang pendek kepada banyak dari raja-raja yang akan kita bahas ini, menunjukkan bahwa Tuhan tidak memberkati mereka. Oke, poin nomor dua. Raja-raja kerajaan utara yang pertama adalah Yerubeam, yang tadi kita bahas, Yerubeam, ini raja yang pertamanya. Dan dia melakukan kesalahan besar, yaitu memasukkan penyembahan lembu kemas. Dan akhirnya sudah bahas, kalau secara politik ini dia lakukan. Karena dia tidak mau orang Israel, rakyat dia pergi dengan baik suci. Tidak mau. Jadi, dia melawan firman Tuhan. Firman Tuhan bilang, kalau kamu setia pada Tuhan, kamu mengokohkan kerajaan. Tapi dia berpikir, tidak mungkin, kalau anak buah saya, kalau rakyat saya di Yerusalem, pasti mereka akan mendulok. Jadi, dia mengandalkan pemikirannya sendiri. Dan ini yang tinggal di Amsal, dikatakan janganlah bersandar kepada pengetianmu sendiri. Dan percayalah kepada Tuhan. Janganlah bersandar kepada pengetianmu sendiri. Janganlah bersandar kepada pengetianmu sendiri. Kalau pengetianmu sendiri, bukan berarti kita tidak boleh berpikir. Manusia bolehlah berpikir, ya harus harus berpikir. Tapi maksudnya, ketika yang kita pikirkan, sepertinya bertentangan dengan firman Tuhan. Nah, kita harus memilih ikut Tuhan di situ. Misalnya, yang paling ekstrim lah contohnya ya. Sandra, Besak, dan Abidimu. Dibilang, kalau kamu tidak menyebab patung, kamu akan dilemparkan ke dalam dapur ati. Nah, kalau pemikiran manusia, ya lebih baik saya kurang-kurang menyebabkan begitu. Supaya saya polos. Ya, karena dalam pemikiran manusia, masuk ke lokak ke daftur ati, mati. Mati. Nah, itu kan pemikiran manusia. Jadi, ada-ada banyak pemikiran manusia yang kita bilang, oh iya. Kalau seperti ini, sekali lagi, kita bukan berkata manusia tidak boleh berpikir. Manusia harus berpikir. Tapi, ketika pikiran manusia, lalu kita berbandingkan dengan firman Tuhan, atau seorang penerjaya Tuhan, maka kita berkata percaya kepada Tuhan dan janganlah bersandar kepada pengetianmu sendiri. Nah, Eroblia waktu itu bersandar kepada pemikiran manusia sendiri, karena secara politik. Mempikir kalau bangsa saya, kita pun ingin usahkan tiga kali selama bahkan, lama-lama kan dia akan membelok. Jadi, saya harus bikin agama saya sendiri. Saya harus bikin penyembahan saya sendiri, kalau dia bangunlah lembu emas. Tapi, bukan sangat marah dengan dia. Karena Tuhan yang sudah angkat dia jadi raja, dia malah mengkhianati Tuhan. Oke, sehingga Tuhan berjanji untuk memusnahkan keturunannya. Ya, berjanji untuk memusnahkan keturunannya. Nah, Eroblia waktu yang mati, lalu keturunannya siapa? Nah, ini Nadab. Ini kita baca 1 Raja-Raja pasal 15. Sekali disini ya. 1 Raja-Raja pasal 15, ayat 25 sampai ayat 32. Saya akan bacakan, silahkan perhatikan dengan baik. Nadab anak Eroblia menjadi Raja Rasul Israel pada tahun ke-2 pemerintahan Asar. Jadi, dia naik kata kira-kira barengan dengan Asar. Raja Rasul Israel pada tahun ke-3 pemerintahan Asar. Raja Eroblia, lalu yang menjadi raja menggantikan Nadab. Segera sesudah menjadi raja yang membunuh seluruh keluarga Eroblia. Semua yang bernapas dari keluarga Eroblia tidak sepupun dibiarkannya hidup. Sampai yang menghabisi semuanya sesuai dengan firman Tuhan yang disampaikannya. Dengan perantaraan hambanya Ahiyah, orang Siboyun. Hal itu dilakukan Eroblia yang mengakibatkan orang Israel dengan dosa pulang. Demikian lagi, membangkitkan murka Tuhan ala Israel. Selebihnya dari riwayat Nadab, bukan segala yang dilakukannya. Bukankah semua ditulis dalam titik sejarah Raja-Raja Israel. Tuhan punya peran antara Asa dan Baisa Raja Israel sepanjang umur mereka. Oke, jadi Nadab pemerintah sebentar sekali. Hanya dua tahun. Tapi kalau kita dua tahun di sini pun sudah digenamkan ya. Rionya itu setahun lebih sedikit, Mas. Karena dia memulai pemerintah tahun ke-2nya Asa, kemudian ditewaskan tahun ke-3nya Asa. Jadi perantaraan pemerintahnya Rionya hanya setahun sekian bulan. Jadi dibulatkan menjadi dua tahun di sini. Kita masuk ke poin nomor tiga dalam Israel kita. Kita tahu bahwa salah satu anak Eroblia itu yang terbaik. Anak Eroblia yang terbaik, yang pertama mungkin anak selungnya sudah mati. Ini ada yang kita bahas sebelumnya. Waktu dia pertama-tama mulai mengimpang dari Tuhan. Tuhan bikin anaknya sakit atau Tuhan anaknya jatuh sakit ya. Sampai istrinya ingat nyamar, lalu cari Nabi Ahiyah. Lalu Nabi Ahiyah bilang, ya anak ini akan mati. Karena kamu melanggar firman Tuhan. Dan nanti kaki kamu masuk ke kota, itulah saat yang mati. Jadi anak Eroblia yang terbaik sudah mati. Tuhan dan akhirnya anaknya yang namanya Nadab naik tah-tah ya. Tapi hanya memerintah selama dua tahun. Sekali lagi dua tahun ini adalah mulat ke atas. Dan yang mulat ke atas, periode ini adalah satu akun di situ di sini. Itu tahun satu tahun sekian lho. Dan ia tidak berbeda dari ayahnya. Jadi dia melanjutkan. Ya, melanjutkan ayahnya. Dan kita akan melihat sebenarnya dari banyak sekali raja-raja yang akan kita pelajari. Ada satu pola di sini. Pola bahwa ada banyak sekali anak-anak yang melanjutkan sifat bapaknya. Ada banyak. Ada banyak anak, banyak raja yang kemudian katanya dia berlaku seperti bapaknya. Itu akan-akan banyak. Kenapa demikian? Ya, karena kita dipenaruhi oleh lingkungan kita. Dan ketika kita dibesarkan dalam lingkungan tertentu, ya kita cenderung untuk ikut dalam lingkungan tersebut. Namun kita akan temukan juga ada tokoh-tokoh yang berbeda dari bapak. Berbeda dari bapaknya. Dan berbedanya ini ada dua jenis. Ada yang bapaknya jahat dan dihidupannya baik. Ada yang seperti itu nanti. Ada juga yang bapaknya baik bagiannya jahat. Nah, itu ada juga. Jadi, kalau yang sama itu banyak. Misalnya bapaknya jahat, dia jahat. Bapaknya baik, dia baik. Itu ada. Tapi yang nge-flip bisa juga. Ada yang bapaknya jahat, eh dia jadi baik. Contohnya salah satu biskia, dosia. Nanti kita akan ketemu ya, tokoh-tokoh ini semua. Kita akan pelajari juga. Atau yang bapaknya baik, anak ijahat. Ada juga sebaliknya. Contohnya, Panashe. Macem-macem ya, Ahas. Ahas, Panashe. Itu contoh yang bapaknya baik. Tapi dia hanya meninggalkan Tuhan. Nah, kita akan lihat ini semua. Tapi, sekarang ini kita lagi lihat tentang si Nadab ini. Nadab dengan Yorubiak. Nadab dengan Yorubiak. Dan, apa yang terjadi dengan si Nadab? Poin nomor empat. Sore yang pertama, Baesah. Saya tidak salah tulis ini, ya. Saya tulis yang biasa. Baesah, maksudnya. Dari suku, apa tadi? Isakar. Dari suku Isakar. Membrontak dan membunuh dia. Sepertinya, pemberontakan ini dilakukan melalui suatu pengkhianatan. Jadi, kalau kita baca di sini, mereka lagi mengepung orang Filistin. Jadi, Baesah ini kemungkinan adalah salah satu panglima dia mungkin. Salah satu, entah kaptennya, entah jenderalnya, entah siapanya lah. Mereka sedang mengepung orang Filistin. Tiba-tiba, dia membunuh si Nadab ini. Dan, dari dulu seperti itu. Biasanya, orang yang bisa melancarkan kub itu orang yang pegang tentara. Ya, kalau tidak pegang tentara, ya tidak bisa kub di mana-mana. Jadi, dari zaman ke zaman, dari semua negara. Kita tahu Indonesia sendiri, ya. Suharto dengan Soekarto. Suwakitnya. Pokoknya, kalau pegang tentara, ya ada kemungkinan melakukan seperti itu. Jadi, Baesah naik tata. Nah, lalu Baesah membasmi keluarga Iyarubian sepenuhnya. Semua dia bunuh. Semua yang laki-laki dimatikan. Jadi, pasti keluarga intinya Iyarubian pasti dibunuh. Ya, istrinya mungkin anaknya laki-laki, anaknya perempuan. Pokoknya, yang ada hubungan lah. Mungkin bahkan pakai peponakan-peponakan yang bisa jadi dibunuh juga. Cucuk-cucuknya, semua dibunuh. Nah, di poin 4A, kami bilang, Tindakan pembunuhan seluruh keluarga dinasnya, seluruhnya adalah tindakan yang keji, tetapi sering dilakukan dalam sejarah. Sering dilakukan dalam sejarah. Jadi, kita tidak usah kaget. Karena, ini adalah, orang bilang, standard practice, ya. Atau praktek umum yang dilakukan, kita sudah bahas. Bukan hanya di Israel. Rata-rata di semua negara, kalau ada satu dinasti menggantikan dinasti lain, biasanya semua keturunannya akan ditimba sini. supaya tidak ada orang-orang loyalis, yang tetap mendukung anaknya, mendukung cucuknya. Nah, biasanya itu jadi bahan film juga tuh, kalau ada anaknya satu lolos gitu kan. Ya, itu jadi bahan film. Oh, nanti ada yang mendukung, ini anaknya, ini, supaya serang balik-balik balas dendam, dan sebagainya. Biasanya, kalau raja baru dari dinasti baru, tidak mau pusing dengan masalah begitu, ya, dia pasmi semuanya. Ya, dia pasmi semuanya. Dan, kita sudah bahas, walaupun itu hal yang sering dilakukan, itu membuat apa yang dilakukan Daud kepada Saul, dan keturunannya sesuatu yang sangat signifikan, karena Daud tidak lembah sendiri kepada Saul. Dan ini membuktikan bahwa Daud naik tahta itu, sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi, dia adalah orang yang benar-benar, taat sama Tuhan, dan dia naik tahta menggantikan Saul, itu bukan ambisi dia. Dia sudah buktikan itu, dua kali dia punya kesempatan bunuh Saul, dia bilang, enggak, saya enggak mau. Biar Tuhan yang urus dia, kalau misalnya memang sudah waktunya, dan ketika Saul akhirnya mati, bahkan anaknya Ishi Boseb, menentang Daud pun, waktu Ishi Boseb dibunuh orang pun, Daud sedih, malah yang bunuh Ishi Boseb ini masih enggak ada dua kaptennya. Mereka tebas kepala Ishi Boseb, bawa ke Daud, seolah-olah Daud bakal senang. Tapi Daud malah bilang, eh, kok kamu berani nih membunuh Tuhan kamu? Dan dia malah bunuh dua orang yang membunuh Ishi Boseb ini. Jadi kita melihat Daud beda. Jadi inilah yang Tuhan bilang, bahwa orang percaya berbeda dari dunia ini. Orang percaya berbeda dari dunia ini. Dan itu, itu di, benar-benar dilakukan oleh Daud, di mana raja-raja semuanya, kalau kata-kata tentu semua yang sebelumnya akan dilabasmi. Dan itu dilakukan oleh si Baesa. Jadi kita masuk ke Baesa. Baesa, jadi Baesa, ini sudah dinasti baru kan? Jadi dinasti Yelongbelan dengan adab langsung dibasmi oleh Baesa. Ya. Ya, boleh tanya. Silahkan. Yang ingin saya tanya, kenapa Tuhan memerintahkan membunuh semua ketua orangnya? Tuhan tidak memerintahkan. Tidak memerintahkan. Tidak memerintahkan. Itu niatnya Baesa. Tapi Tuhan menubuatkan. Nah, beda ya. Tuhan tidak memerintahkan kepada Baesa atau Tuhan itu. Tuhan menubuatkan kepada Yelongbelan. Kalau kamu menyimpangkan. Nah, kamu menyimpang dariku. Aku akan mendatangkan penghakiman atas kamu. Sehingga semua keturunanmu akan dilibasku. Nah, itu sudah Tuhan nubuatkan. Ya, akhirnya kan itu sudah. Kalau nubuatkan, berarti memang sudah ditapkan seperti itu. Tidak juga. Nah, ini kesalahannya. Nubuat itu berbicara mengenai apa yang Tuhan tahu akan terjadi. Nah, jadi nubuat itu berbicara mengenai Tuhan tahu ini yang akan terjadi. Tetapi keinginan untuk pembasmi mereka itu sebenarnya dari Baesa juga. Artinya Baesa tidak diprogram, tidak disuruh oleh Tuhan, tidak diperintahkan, dia tidak terima suatu wahyu dari Tuhan. Baesa, bunuhlah sebuah keluarga Yelongbelan, tidak ada seperti itu. Tidak juga diprogram untuk melakukan itu. Ini adalah, menurutnya memang takdikkan keinginannya si Baesa, termasuknya kekejaman dia. Jadi kita harus paham dengar masalah itu. Ini pertanyaan bagus. Ya, artinya begini, artinya apa yang buat Baesa itu kekejaman, Baesa itu Tuhan diam saja. Tuhan pakai. Tuhan pakai. Benar. Tuhan pakai orang kejam begitu. Benar, bisa. Ada poinnya ini, Bagaimana? Ada poinnya. Sementara beda sekali Tuhan tidak kesalahan dengan Tuhan perjanjian baru. Enggak. Sampai hari ini, Tuhan menggunakan kekejahatan manusia. Kira-kira waktu manusia menyalimkan Tuhan Yesus jahatnya itu? Ya, itu kan kata-kata yang dibuat, Kak. Sama lah. Tetapi kan bukan, kalau Baesa kan atas kemauan sendiri. Ya, sama. Tuhan yang menyalimkan Tuhan Yesus bukan kan atas kemauan sendiri, kan atas kemauan sendiri. Oh, enggak. Kan atas kemauan sendiri lah. Kan dia harus mati, Pak. Iya. Tetapi Tuhan memakai kejahatan manusia. Untuk menjalankan rencana dia, Pak. Sama. Ya, menjalankan rencana. Sebentar ya. Rencana Tuhan adalah yang lebih dihukum. Ya, itu rencana Tuhan. Nah, Tuhan menggunakan seseorang yang jahat. Namanya Baesa. Untuk menjalankan penghakiman itu. Tapi bukan Tuhan yang suruh Baesa. Itu tidak menjuruh Baesa. Baesa memang jahat. Baesa memang penjalan terhadap Tuhan-Nya. Dan Tuhan izinkan, Tuhan pakai, oke. Silahkan. Maka dia sama. Sebenarnya sama dengan semuanya. Tuhan Yesus disalik. Itu rencana Tuhan. Tapi Tuhan pakai keinginan-keinginan jahat. Orang-orang Yahudi, termasuk orang Romawi dan sebagainya. Untuk menjalankan Tuhan Yesus. Oke, berarti dalam kehidupan kita hari-hari juga ada orang jahat yang dipakai Tuhan untuk... Sudah pasti. Romal 8.28 ya, Pak. Alam bekerja dalam segala sesuatu. Termasuk orang jahat. Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk kebaikan kita. Orang-orang yang menghasilkan, termasuk orang jahat. Kalau misalnya ada orang jahat, ngapa-ngapain kita. Atau orang baik, ngapa-ngapain kita. Ada gak rencana Tuhan disitu? Ada. Ini bagi orang yang beriman. Oke, kita lagi dulu ya. Karena poin ini muncul sebenarnya disini. Ini pertanyaan bagus. Poin ini muncul. Di 4D ya, sebenarnya. Hal ini membuktikan bahwa Tuhan dapat mengizinkan kejahatan manusia untuk melaksanakan hukumannya. Membuktikan bahwa Tuhan bisa mengizinkan kejahatan manusia. Tuhan memakai kejahatan manusia untuk melaksanakan hukumannya. Oke. Sekarang kita masuk ke baesan. Masuk ke baesan ya. Coba kita baca dulu. Satu Raja-Raja 15 kita lanjutkan. Dari ayat 33 sampai pasal 16 ayat 7 disini ya. Pada tahun ketiga pemberitaan asa Raja Yehuda. Baesah bin Ahiyah menjadi raja atas seluruh Israel di Tirzah. Dia pemberita 24 tahun. Ia melakukan penenjahan di mata Tuhan. Serta memiliki langkah hidup dan dosa Yerobel. Yang mengakibatkan orang Israel berdosa pulak. Kemudian datanglah pimpinan Tuhan kepada Yehub bin Hanani. Melawan baesah bunyinya. Engkau telah bertinggikan dari debu. Dan kuangkap jadi pemimpin atas umatku Israel. Tapi engkau hidup seperti Yerobel. Dan mengakibatkan umatku Israel membuat dosa. Sehingga mereka membangkitkan murukaku dengan dosa mereka. Karena itu sebetulnya aku akan menyakui bersih baesah dan keluarganya. Dan aku akan membuat keluarga mu. Seperti keluarga Yerobel bin Nebat. Siapa dari keluarga baesah yang lagi di kota akan dimakan anjing. Dan yang lagi di padang akan dimakan burung di udara. Selebihnya daripada baesah dan kepala lawanannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam sejarah raja-raja Israel. Baesah mendapat perhentian bersama nantik moyangnya. Dan membuka di tirzah. Lalu elah anaknya menjadi raja-raja yang menyerahkan dia. Minkalah dengan perantaran Nabi Yehub bin Hanani. Telah datang firman Tuhan terhadap baesah dan keluarganya. Karena segala kejahatan yang dilawakannya di mata Tuhan. Dan karena ia telah membunuh keluarga Yerobel. Yang membangkitkan murka Tuhan dengan perbuatan tangannya. Sehingga menjadi sama seperti keluarga Yerobel. Sangat menarik sekali ya. Nah, coba kita lihat poin nomor lima sekarang. Kalau bisa berita, kita bicara soal baesah. Baesah. Baesah setelah menjadi raja Israel memiliki kesempatan untuk melakukan yang benar. Jadi ketika dia jadi raja, dia harus membuat keputusan. Apakah dia akan lanjut dengan penyembahan lombu emasnya si Yerobel ini? Atau tidak? Karena dia adalah dinasti kedua. Yerobel kan pemerintah sekian tahun. Ya, 21 kalau saya tidak salah. Sekitar 21 tahun. Jadi penyembahan lombu emas itu baru sekitar 20 tahun terlangsung. Belum terlalu lama, tercokol. Baesah punya kesempatan untuk membereskan ini. Untuk bilang oke, oke, oke. Ya, dia akan Yerobel yang salah. Dan dia sudah kena hukuman oleh Tuhan. Sekarang kita balik kepada penyembahan Allah yang benar. Penyembahan Yehova. Tapi tidak. Baesah merasa bahwa sama pertimbangan dari Yerobel. Kalau saya suruh Israel balik-balik ke Tuhan. Berarti balik-balik ke siapa? Ke si Asa di sini. Jadi pertimbangan politik. Kembali lebih kental daripada pertimbangan rohani. Pertimbangan politik. Sehingga memang lainnya orang hari ini seperti itu. Mungkin kalau orang hari ini pertimbangannya bukan politik ya. Mungkin pertimbangannya ekonomi. Ada kadang-kadang pertimbangan ekonomi kita beda dengan firman Tuhan. Pertimbangan ekonomi kita atau pertimbangan apa lagi? Pertimbangan romansa. Pertimbangan romansa. Itu bisa beda dengan kehendak Tuhan. Tapi kita melihat di sini. Baesah meneruskan dosa Yerobel. Sehingga akhirnya Tuhan kirim nanti. Saya yakin. Nabi-nabi sudah dikirim kepada Baesah sebelumnya. Tapi kita dapatkan finalnya. Finalnya melalui Yehu. Tuhan bilang, karena kamu sama dengan Yerobel. Aku akan perlakukan kamu sama dengan Yerobel. Keluarga kamu akan habis. Di Basmungga. Yang mati di kota makan anjing. Yang mati di ladang akan dimakan burung. Artinya mereka tidak di kubur. Tidak di kubur. Jadi, perhatiman Tuhan berikan kepada Baesah. Dan dikatakan yang melakukan yang jahat di sini. Nah, dalam isi yang kita dikatakan di sini. Nabi Habakkuk. Ya pernah bertanya-tanya. Ini sebenarnya pertanyaan yang mirip dengan tadi yang diajukan. Nabi Habakkuk ya. Kan di akhir kita ada satu kitab. Tambahnya kitab Habakkuk. Gak tau benar baca gak? Mas kalian. Harus dibaca nih ya. Habakkuk. Habakkuk ini hidup jauh. Jauh setelah mereka. Habakkuk hidup di zaman. Waktu itu. Di Yerusalem. Sudah hampir di kalahkan oleh bangsa Babel. Jadi, ini sudah beberapa ratus tahun kemudian. Dan Tuhan melalui Nabi Yiremiah. Dan sebagainya. Kala berfirman. Oke. Karena Israel. Karena Yehuda sudah menyudahkan Tuhan. Aku akan pakai Babel untuk menghukum Yehuda. Karena Yehuda meninggalkan Yehova. Pakai Babel untuk menghukum Yehuda. Kalian akan masuk dalam pembuangan. Habakkuk bertanya-tanya. Tuhan. Oke. Kami sudah berdosa. Kamu mau hukum kami pakai Babel. Bukannya Babel lebih jahat. Kalau Israel. Sudah berpaling dari Yehova. Babel kan. Kenal Yehova saja. Jati. Jadi. Habakkuk itu bertanya-tanya. Kenapa Tuhan memakai suatu bangsa. Yang gak lebih benar dari Israel. Gak lebih mengenal Tuhan dari Israel. Untuk menghukum Israel. Dan itu menjadi pertanyaan Habakkuk. Jadi kalau. Kalian baca kitab Habakkuk. Itu. Itu indah. Dan pertanyaan itu. Habakkuk bertanya. Tuhan. Kenapa engkau mau memakai suatu bangsa. Oke lah. Israel meninggalkan Yehova. Babel gak pernah kenal Yehova. Kenapa pakai dia. Dia lebih jahat kok. Untuk menghukum kami. Nah ini pertanyaan Habakkuk. Dan. Tuhan jawab Habakkuk. Aku punya rencana. Babel akan aku hukum pada waktunya nanti. Jadi. Kalau Babel jahat. Tuhan akan menghukum Babel. Tapi Tuhan memakai Babel. Untuk menghukum. Umatnya. Jadi. Semua yang. Semua akan. Kena. Atau mendapatkan. Jatahnya masing-masing. Semua penghakiman Tuhan akan adil. Tunjuk-unjuknya. Kita hari ini mungkin belum bisa lihat. Tuhan kenapa orang yang jahat ini belum kau hukum. Kenapa aku berhukum. Tapi kan Tuhan sering bilang. Penghakiman itu dimulai dari. Rumah Tuhan. Tuhan sering urus. Urus anaknya dulu sendiri. Tapi. Terima kasih. Tuhan juga berkata. Dan kalau penghakiman itu memulai dari rumah Tuhan. Betapa lebih parah lagi. Nanti kalau. Untuk yang di luar. Artinya Tuhan. Justru menyimpan penghakiman yang lebih dahsyat lagi. Bagi mereka di luar. Tapi Tuhan urus. Umatnya sendiri dulu. Ketika umatnya penyimpan. Tuhan pakai parah. Contohnya. Tuhan pernah pakai asyur. Tuhan pernah pakai aram. Dan lain sebagainya. Semuanya dari-dari-dari yang Tuhan pakai. Untuk. Menghukum umatnya. Dan khabatuh. Ini pergumunannya. Nah ini sama. Tuhan pakai baesha. Untuk menghukum Yerobiam dan Nadab. Tapi ternyata baesha jahat juga. Tuhan pernah. Oh gak masalah. Aku kan hukum dia juga. Jadi kita gak bisa bilang. Kenapa ya. Baesha kan tidak lebih baik dari Yerobiam dan Nadab. Ya memang. Kalau kalian. Unjung-unjung baesha tidak lebih baik. Sama aja dia. Sama aja. Bahkan. Sedikit lebih parah. Karena kenapa. Yerobiam ya memang gak pernah membunuh tuannya. Sedangkan baesha membunuh tuannya. Jadi baesha. Ya. Jahat juga. Tapi gak apa-apa. Tuhan akan hukum ini. Jadi Tuhan bisa memakai. Tuhan bisa memakai orang yang jahat. Untuk melaksanakan. Rencananya. Tapi orang yang jahat ini. Tidak akan lepas dari hukuman juga. Nah. Masa pertanyaan lagi Pak. Oke. Ketika bisa yang memutuskan. Dia kan dibimbing oleh Tuhan. Pirokrasi. Kemudian. Menikah sepatannya. Tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Ya. Dia dibimbing oleh Tuhan. Kenapa. Tuhan masih cawe-cawe dalam konteks kerajaan mereka. Artinya. Dilepas. Palanya dipegang ke belakangnya. Kalau dia tidak mau ikuti Tuhan. Tetap aja di atas. Padahal. Bangsa Israel pada waktu itu. Ingin dia tidak mau dibimbing oleh Tuhan. Dia pilih raja. Bahkan sampe sudah katakan. Kalau kamu. Ingin aja akan seperti ini. Sebenarnya. Apa tujuan Tuhan. Kok masih mau. Mereka itu. Tuhan itu cawe-cawe. Supaya. Ikuti ketatangan Tuhan juga. Bunga dunia. Ya. Karena Israel adalah Tuhan-Tuhan. Status itu tidak pernah berubah. Status bahwa Israel adalah teman Tuhan. Tidak pernah berubah. Dan Israel. Melalui Israel. Nama Tuhan. Apalagi zaman itu. Masih zaman Israel. Melalui Israel lah. Kebenaran akan disampaikan. Mesias masih akan datang. Melalui apa? Melalui Israel. Jadi. Yang jelas. Tuhan masih adalah Tuhan Israel. Tuhan masih adalah Tuhan Israel. Sehingga Tuhan. Yang masih punya hak. Untuk menentukan siapa. Rajanya Israel. Sebenarnya. Tuhan punya hak itu. Dan bukan hanya untuk Israel. Apa yang dikatakan di dalam Roma. Semua pemerintahan itu berasal dari Tuhan. Tuhan bukan hanya cawe-cawe. Kalau pemerintahan itu di Israel saja. Semua pemerintahan di muka bumi ini. Tidak akan bisa. Kalau Tuhan tidak izinkan. Termasuk kita bertanya. Misalnya di Amerika. November ini. Trump lawan Harris. Donald Trump atau Kamala Harris. Dan banyak prediksi sana-sini. Tapi kita bilang bahwa. Siapapun yang menang. Itu pasti diizinkan oleh Tuhan. Kalau tidak diizinkan oleh Tuhan. Tidak akan. Tidak akan. Tidak akan bisa. Pemerintah. Saya masih ingat ada satu. Kalau saya ingat salah di Brazil. Di 4 tahun berapa. Tapi saya pernah baca. Ini cerita nyata. Ada satu orang. Kandidat presiden. Yang dia sudah dapat suara mayoritas. Dan sebagainya. Terus dia sombong. Dia berkata. Pokoknya. Kita akan menang. Dan Tuhan pun tidak bisa. Menggagalkan saya jadi presiden. Tuhan pun tidak bisa. Tidak berapa ribu dan lagi. Lagi. Jadi. Makanya kita dapat bahwa. Semua pemerintahan itu. Diizinkan Tuhan. Tidak semua pemerintahan itu baik. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pemerintah yang buruk. Seperti Maha Esa. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan pemerintah yang buruk. Kenapa demikian? Ya salah satunya sebagai penghakiman juga. Jadi. Ketika satu bangsa mendapatkan pemimpin yang buruk. Itu adalah satu bentuk penghakiman terhadap bangsa itu. Sehingga. Ya orang-orang beriman di Amerika. Sekarang kan lagi bergebar-gebar juga nih. Nanti 2024 ini Trump yang menang atau Haris yang menang. Kalau Haris yang menang kan. Demokrat yang menang. Itu tambah kacau lagi. Pro-aborsi, pro-LGBT, pro-open-morder. Banyaklah kacau banget di situ kan. Tapi. Orang-orang beriman di Amerika. Siap tahu bahwa kamu bisa sampai Haris yang menang. Ya itu berarti itu suatu bentuk penghakiman Tuhan berhadap Amerika. Itu suatu bentuk penghakiman Tuhan atas Al-Ninan. Dan sebenarnya sama ya. Di Indonesia juga sama kok. Ada pemerintah yang bisa lebih baik. Ada pemerintah yang bisa lebih buruk. Kita bisa berpikir bahwa kita ikut ambil banjir dalam proses demokrasi atau apanya. Pilpres sudah berlalu. Pilkada masih dupang mata. Tidak bisa ngomongin trauma yang lebih baik. Tapi. Kembali bahwa. Tidak ada yang bisa tanpa izin Tuhan. Dan kalau misalnya. Akhirnya kita mendapat pemerintah yang tidak baik. Itu adalah suatu bentuk penghakiman Tuhan. Berhadap suatu-suatu bangsa. Kalau satu-satu lainnya. Nah jadi. Kembali lagi di sini. Lihat di poin lima kita ya. Jadi isiannya di situ. Nabi Habakkuk pernah bertanya-tanya. Kenapa Tuhan memakai orang yang jahat. Kadang bakal lebih jahat. Untuk menghubung suatu pihak. Tapi Tuhan menjawab. Kalau tidak ada orang yang lebut dari hakiman Tuhan. Termasuk. Orang yang Tuhan pakai. Oke kita masuk poin enam sekarang. Kejahatan daesah. Termasuk ikut dalam penyembahan berhalang. Penyembahan lembu emas. Yaitu kesalahan daesah. Dan berperang melawan asal. Jadi kita membaca bahwa selama hidup Baesah dia perang terus sama asal. Padahal tidak boleh sebenarnya. Mereka ini kan saudara ya. Ini adalah Israel Utara. Ini adalah kerajaan selatan. Tapi Baesah perang dengan asal. Itu bukan kehendak Tuhan. Ini hanya masalah politik dan perseperuan diantara mereka. Tuhan pun menjadikan hukuman yang sama. Tuhan terhadap Baesah dengan yang dialami oleh Nabi Yehud. Jadi yang oleh Nabi Yehud. Tuhan memerintahkan apa tersebut. Oke. Lalu Baesah mati. Nah Baesah mati kita masuk ke anak yang selanjutnya yaitu Ela. Jadi kita cepat saja. Karena pemerintahnya juga cepat-cepat semuanya. Dua tahun. Baesah. Nah ada satu hal yang menarik. Kalau kita baca satu raja-raja. Kita akan dapatkan ada raja-raja yang dilewati lagi. Maksudnya. Walaupun Baesah ini tadi memerintah berapa tahun? Tidak. Lumayan lama nih Baesah. Dua puluh empat tahun. Ya. Baesah memerintah dua puluh empat tahun. Dan kalau kita baca di ayat yang kelima. Pasal 16 yang lima. Selebihnya dari ruai Baesah. Dan apa yang dilakukannya. Dan kepahlawanannya. Bukankah semuanya itu tertulis dalam sejarah raja-raja Israel. Jadi dua puluh empat tahun seorang raja pemerintah. Ini kan pasti banyak sekali yang dilakukan. Termasuk mungkin katanya tadi ada kepahlawanannya dan sebagainya. Dan kita bertanya lagi. Kenapa Tuhan tidak kata itu semua? Tuhan tidak tertarik dengan banyak hal itu. Dan tidak merasa kita tertawa. Dan banyak yang manusia pikir. Oh ini hebat, ini hebat, ini hebat. Dalam penilaian rohani Tuhan. Ternyata disebut pun gak perlu gitu. Yang penting adalah. Kamu di dalam batu-batu seperti apa. Dan Baesah dinyatakan jahat oleh Tuhan. Dosa-dosanya disebutkan. Sehingga tidak peduli kepahlawanannya apa. Seolah-olah Tuhan ingin bilang. Kalau kamu tertarik masalah itu. Baca aja lah mulut sejarahnya gitu. Sedangkan Alkitab disini hanya adalah untuk penilaian Tuhan. Hanyalah untuk sesuatu yang diinspirasikan. Bagaimana Tuhan menilai dia. Ya kalau kamu tertarik misalnya Baesah. Perang yang ini, menang yang ini, lawan sini. Wah dia seorang pahlawan yang hebat. Dia janggu untuk perang. Itu bagi Tuhan? No. Itu bagi Tuhan gak penting. Dan yang penting bagi Tuhan adalah. Bagaimana bayar saya di hadapan dia. Nah ini satu pelajaran juga bagi kita. Kadang-kadang ada banyak sekali yang orang merasa. Wah inilah pencapaian saya. Kalau kita suruh orang menulis biografi hidup kita. Ya misalnya kalau sudah lumayan berumur. Ada yang sudah lumayan berumur. Apa sih yang saya sudah lakukan dalam hidup ini? Ya kalau kita manusia kita akan fokus kepada. Wah saya berhasil begini, berhasil begini. Tapi kalau kita hendak Tuhan yang menilai kita. Apakah hal-hal itu penting di mata Tuhan? Nah ini yang kadang-kadang harus kita banyak. Baik se-24 tahun. Tapi yang Tuhan catatkan. Tuhan gak catat dia menang lawan raja apa. Tuhan yang nyanyikan. Kalau kamu mau baca segala kelahan-lahanannya. Silahkan baca itu. Buku sejarah. Tapi yang akan Tuhan diinspirasikan adalah. Bagaimana dia di hadapan dia. Ini pelajaran yang indah bagi kita. Oke kita masuk ke Ella mungkin. Mungkin terakhir. Atau kita gak punya waktu ya. Ada pertanyaan gak? Ya Pak Dennis. Di kerajaan Israel itu gak ada perempuan-perempuan yang baik. Perempuan-perempuan yang baik. Sehingga istrinya semua berada di sisi bekal. Pak Dennis tanya apakah di Israel tidak ada? Perempuan-perempuan yang baik. Ada lah. Yang sehingga istri-istri rajanya itu bisa membimbing anaknya untuk jari yang baik. Tolongnya. Ada. Maksudnya yang di utara sini. Ya oke. Karena pertanyaan bagus. Karena yang di utara di sini sedikit spoiler. Spoiler karena itu ada tau akhir ceritanya ya. Spoilernya adalah tidak ada satu raja pun nanti di utara yang baik. Kalau di selatan ini pasti ada yang baik, ada yang jahat, ada yang baik, ada yang jahat. Kalau di utara sini, ujung-ujungnya gak ada seorang perempuan yang baik. Sehingga pertanyaan Pak Dennis tadi, memang gak ada perempuan yang baik ya. Sehingga, ya ada perempuan yang baik. Tapi sepertinya perempuan-perempuan yang baik itu tidak menjadi istri-istri dari raja-raja ini. Perempuan-perempuan yang baik ini tidak menjadi istri-istri dari raja-raja ini. Bahkan salah satu yang terkenal, perempuan yang menjadi istri raja salah satunya adalah, siapa istri raja Ahab? Isabel. 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 Haa, Isabel. Dan itu malah bukan baik lagi. Akhirnya menjadi suatu personifikasi dari perempuan yang jahat gitu akhirnya. Bahkan sampai penyanyian baru pun, kalau itu perempuan yang gak benar disebut perempuan Isabel. Jadi akhirnya nama dia menjadi identik dengan ketidakbenaran lah gitu ya selanjutnya ya. Jadi perempuan-perempuan yang baik ada, pasti ada, tapi sepertinya tidak, mungkin tidak, tidak menjadi permacul-permacul. Dan memang akhirnya menghubungi gak ada raja-raja Israel satupun yang baik. Oke, ada penanyian lain lagi? Waktu kita kebetulan habis. Kalau kita ada pertanyaan. Nah kita belum selesai. Jadi, Ella, Zimri, dan kalau Anda ingin belajar terus, karena kita belajar di sini, kita ambil desa kitab, boleh kita bahas, ada banyak yang menyebung kayak muncul masalah ideologi. Kalau kita ditandingin tanya Pak Budi, karena ini bagus untuk kita bahas ya. Jadi, kalau Anda ingin belajar di sini, Anda harus konsisten, katanya 9. Mungkin ada yang habis kali ini ya, tadi habis yang ketasnya, karena saya mungkin cuma 3-5 tadi kan, saya pikir itu. Mungkin karena, ya, kalau ada yang lebih, nanti bisa saya toko-ko-ko. Oke, kita akan berdoa, kita akan akhiri sekolah-kolah saya. Bapak di surga, kembali kami mengucap syukur, kami belajar dari firmanmu, kami melihat pokok-pokok yang, Hidup sudah sangat lama, sebelum kami, kami jadi kenal mereka karena firmanmu mencatat kami. Dan tentu untuk suatu tujuan, bukan untuk suatu pelajaran, karena kami mempelajarinya dan menerapkannya dalam hidupnya. Yang berdoa dalam nama, Yesus Kristus. Amin.